Bismillahirrahmanirrahim Memujinya dengan ucapan Sayyidina Jadi jangan ditinggal Sayyidina Di luar sembahyang Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim Jikirakan Habis sembahyang 30 kali kah 20 kali kah 100 kali Terus menurus Mudah-mudahan Memimpi Rasulullah Mudah-mudahan Memimpi Rasulullah Amunnya Aba Guru Sokumpul 10 ribu 10 ribu menyuruh Amun ditarusakan Penderansi ini Banyak nangka doku melakukan Nah sedikit barang dulu Karena sampai aja 10 ribu Tunggal dikitkan sampai aja Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim Muhammad diulang-ulang Mudah-mudahan Memimpi loh Nabi Mimpi itu apa gerang Mampatnya Man ro'ani pimanami Ujar Nabi Dalam sahibu hari Barang siapa yang melihatku Pimanami Tidurnya Di waktu tidur Pimanami Melihatku di waktu tidur Pakat ro'ani Maka dia melihat aku Pak inilah sibuk setan Karena aku ini Kadakawa disurupai Setan Amun Iren datang Di mimpi kita Bisa aja Lain Iren Ya keren Kalau Nabi Kadakawa disurupai setan Ini hebatnya Nabi Muhammad salli wa sallim Apa gerang mampatnya Nah ulun mencari Jawa bahari itu Mbah dalam sahibu hari ini Kenapa gerang Jadi orang Jadi mencari mimpi Ternyata Lihat dalam manakib Imam Shafi'i Ujar Imam Shafi'i Aku mbah Mimpi Nabi Waktu masih halus Diludahi sidin Ini muntung Otakku kaya Imam Shafi'i Imbah itu Nang apa Nang ku baca Nang apa Nang ku inginkan Untuk hapal Maka hapallah Cemerlanglah Otakku dengannya Nah Ini hebat Penanglah Nah Artinya apa Para kelawan Nabi Kalau didatangin Nabi Dalam mimpi Pian Itu hadiah yang besar Bagi Pian Berkah lah bagi Pian Nanti berkah itu Bermacam ragam Ada berkahnya Kena rejeki Ada nanti Berkahnya bahagia Hidup Rumah tangga Bahagia Ada berkahnya Ilmu Bagi orang pelajar Itu harapannya Bermimpi Rasulullah Karena bila dimimpi Rasulullah Otak langsung cerdas Mengerti Nang ilmu-ilmu Nang ketuhanan Mengerti langsung Behimat Masalah ketuhanan Memahami Karena mengerti Imba dimimpi oleh Rasulullah Mengerti langsung Nah itu hebatnya berkah Nah Ini logika kita Ada jalan lagi nih Ini pakai logika Ada jalan lagi Itulah di dalam agama kita Bagian dari agama kita Jadi Amun kau Bermimpi Rasulullah Syukur Alhamdulillah Barakat Barakat Makanya Kalau pian membaca kitab Kitab Tauhid Akidatul Awam Seh Marjuki Al-Maki Seh Said Marjuki Al-Maki Di awal Kitab beliau itu Sidin mengesahkan Bahwa mimpi Lawan Rasulullah Tiga kali Pertama Digawil Rasulullah Tulis Apa dalam pikiran nikam Anak menulis Kadang tulis pulang Dimimpi Nabi pulang Datang pulang Nabi Kemudian datang lagi Rasulullah Pada tidur Kujis Mbah itu Ketiga kalinya Sudah berjanji Mengolahkan Apa gerang Disuruh Rasulullah Berpikir Oh sekalinya Nang timbul Menuliskan Mensarahkan Apa maksud Daripada sifat Dua puluh Peninggalan dari Abu Haseh Abu Hasan Al-As'ari Ditulisakan Sidin Lalu ada Kitab namanya Akidatul Awam Nanggasan Para santri Santri Di seluruh dunia Belajar Memahami Sifat dua puluh Cerdaslah Sidin Nah bujur Imbah di mimpi Sidin Itu buku Sidin Itu Pak Nang akidatul Awam Seduniaan Orang memakai Mundi Indonesia Ini kadang-kadang Orang sekolah Pasantren Pasti memakai Yang itu Kenapa Jadi memakai Yang itu Nyaman dipahami Nyaman dipahami Nah aneh lah Nah itu Salah satu Merekan Berkah Pengarang kitab Ad-Jurmiah Jurmiah itu Kitab Buku bahasa Arab Orang belajar Bahasa Arab Biasanya di pasantren Kitab yang dipakai itu Jurmiah Dulu pelajaran bahasa Naho Naho Jurmiah Sidini ragu Apakah yang ditulis Sidini bagus Teruskah kada Lalu Sidini Terimimpi Rasulullah Dimimpi Rasulullah Ayo Jaya Rasulullah Anggit ikam itu Kayaknya tersebar Diandak Sidin Dibanyu Pak Yang anu Sidini Kitab Jurmiah ini Kada mau culup Kada mau anu Kada mau tinggalam Sudah Dikarang Sidin Anu Diseberakan Sidin Kitab Sidin itu Loh murid-murid Sidin Sampai ke Indonesia Takulwiling dunia Sampai sekarang Dibaca orang Di pasantren Sampai Ini Kada berhurup-hurup lagi Orang anu Aneh Jual lah Kitabnya Padahal dilihat Asa biasa aja Rumusnya itu Tapi orang ketujuh Subhanallah Nah jadi Bagus Banar Pancaki membaca Salawat Amun bisa bersair Tadi toh Nang Apa nih Bemaulitan Orang kita Banjar Nah bagus Banar Karena disitu Titik Syid Titik Syiduna Titik memuji Nabi Sallallahu Ruh Ujar Nabi Illa Radallahu Ruhi Alaihissalam Melainkan Siapa yang mengucapkan Salam Kepadaku Melainkan Ruhku Dibalikan oleh Allah Untuk menjawab Salam seseorang Artinya Artinya apa Pian Muntuan guru Mendoakan Pian Alhamdulillah Lebih lagi Lomunnya Rasulullah Mendoakan Pian Apa kabar Tuh hadisnya Tadi tuh Aku sendiri Yang akan Mengucapkannya Salam Mendoakannya Keselamatan Kepada orang itu Jadi Lomun Mendoakan Beneran Nabi Apa do'ala Nabi Allahumma As'aluka Tawassallu Bihaki Muhammadin Bihaki Sayyidina Muhammad Atau bahasa Indonesia yang kini Ya Allah Hamba bertawassul Dengan hak Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Kabulakan Hajat Hamba Ini Itu dilakukan oleh Sahabat-sahabat Nabi Tabiin Dan Ulama-ulama Dilakukan oleh Mereka Doa-doa Seperti itu Masa kita Ulama aja Menggawin Nengkai itu Ulama besar Dulu Imam Sayyuti Jalaluddin As-Sayyuti Imam Kailani Dilakukan Seperti itu Imam Nawawi Dalam tulisan Karangan-karangan Mereka Seh Sayyid Seh Sayyid Muhammad Alwi Al Maki Guru besar Guru besar Yang 2000 Kira 2014 Tadi meninggal dunia Di Mekah Al Maki Sidin Mengarangkan Kitab Namanya Mafahim Pemahaman Tentang Agama Buku Beliau Itu Kitab Beliau Jadi Rujukan Ulama Seluruh Di dunia Rujukan Nah Disitu Beliau Menuliskan Kisah Bagaimana Pentingnya Berwasilah Kepada Rasulullah Sallallahu Dari 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 Zaman Sahabat Tabi'in Sampai Ulama Ulama Terkemuka Sampai Sekarang Nah Ini Hebatnya Lemun Kawak Nah Ini Rahasia Untuk Mencapai Derajat Di sisi Allah Utamakan Mahabah Kepada Ini Rumus Dulu Nah Ulun Bacakan Malam Ini Melewati Rumus Ilmu Nah Uyo Ilmu Makanya Mahabah Bisa Paham Bisa Kadayak Nah Nah Ini Ilmu Disini Nah Kita Kembali Ke sini Ilmu Disini